ah tadi nggak bisa-bisa jaringannya kali baru udah di kamar nih di asrama iya ngantuk udah tidur tapi ya mbak oke nggak pakai apa-apa sih soalnya apa-apa kali ya apa mau pakai ini dipegang aja nah gini aja kok terang banget sih Bok kayak bersinar ya pakai lampu nggak ya maksudnya lampu tambahan gitu nggak ya enggak lah pakai lampu biasa lampu kamar oke Bob hari Sabtu gini tetap latihan nggak apa istirahat habis home turnamen kemarin latihan sih setengah hari tadi pagi doang masih berasa nggak begel-begel home turnamen ya masih lah penyesalan-penyesalannya juga masih penyesalan kenapa Bobi baru pertanyaan kedua udah ngomong penyesalan ya gimana Mbak gimana sih kemarin tuh aduh-aduh apaan nih kok di balik emang kenapa buat kemarin nggak puas banget ya sama hasilnya ya ya kurang puas lah Mbak soalnya kan juga kalahnya juga sama junior saya tapi mas pertama tuh langsung ketemu ginting tuh gimana Bob apa itu kan apa istilahnya kan ginting pemain dunia ya Bobi gimana pertama langsung ketemu ginting rasanya gimana sih kalau ngelawan ginting ya gimana ya biasanya juga alat udah latihan sering latihan baru sih Mbak jadinya juga udah kelihatan masih biasa aja cuman pas pertandingan kemarin juga ya pengen menang sih pengen nyoba juga pas pertandingan kayak gimana sih lawan ginting cuman ya gitu bisa tapi kemarin ngomongin nyamperin nyamperin ginting kan terus habis main itu ya apa yang diomongin sama Bobi dan ginting nggak ngomongin ngomongin apa-apa sih cuman kayak nanya aja maksudnya gimana tadi mainnya gitu-gitu sih terus dia juga bilang maksudnya yang saya banyak mati-banyak mati sendiri sih gitu terus-terus apalagi kan kita sebagai ini netizen kayak tuh pengen tahu gitu kalau pemain habis main kebetulan lawan seniornya itu apa sih yang dibahas Oh ya mungkin pembahasan ya mungkin buat buat apa ya buat kedepannya ya sama buat mungkin pengalaman-pengalamannya dia jadinya mungkin dia cerita buat pengalaman-pengalaman gitu sih Mbak jadinya banyak dikasih tahu juga sih sama senior-senior hmm Bob terus kemarin tuh aku ke lapangan ya siang-siang itu ada geng cunggal putra kamu dan temen-temen kamu anak-anak junior itu pada ngapain di Mixed Zone yang dimana Mbak Oh yang Oh iya pada bercandaan pada biar ibaratnya kayak ini aja sama kayak home turnamen aja Iya ngapain ceritain dong kan mungkin ada yang belum tahu nih teman-teman yang lagi nonton Iya kan ceritanya kan apa perbutuhan juara 9-16 tuh nah tadinya mau mainnya di lapangan yang nggak live soalnya kan juga wasitnya wasit kita sendiri gitu nah pas cuman apa pas udah apa ngomong sama pelatih jadinya kita minta main disitu jadi biar kayak pertandingan beneran gitu Mbak nah terus pas seletara udah selesai anak-anak itu kayak biasa lah jahil bercandaan jadinya masuknya langsung kesana kayak wawancara gitu itu idenya siapa sih Bob kayak gitu idenya siapa ya biasa lah Mbak itu ide-ide Sabda Perkasa Ramli gitu biasa tuh itu biang-biangnya ya mereka ya Iya Iya Mbak tapi iya seru banget loh sampai kalian kan jadi wasit jadi linesman jadi hakim servis kemarin kan itu emang ya kalian kesehariannya anak-anak tunggal putra pratama tuh emang sering bercanda gitu ya Bob iya sih banyak sih kalau bercanda-bercanda gitu cuman kan itu juga dari suruhan dari pelatih juga sih jadinya bantu yang penentuan buat sembilan ke enam belasnya sih kemarin Bopi jadi apa kan main kemarin iya pas gak main atau enggak pas di mix zone itu kan cuma CA yang di oh cuman nonton sih soalnya kan udah pas wasitnya udah pas jadinya jadi nonton aja nonton aja baik deh tapi Bob seru gak sih punya temen-temen yang rame gitu apalagi di masa pandemi gini kan enggak boleh kemana-mana ya kalian seru dong maksudnya jadi enggak bosan enggak temen-temennya pada gila-gila gitu ya jadi enggak bosan sih Mbak jadi banyak hiburan sih jadinya kalau lagi lockdown gini anak-anak pelatma pada ngapain aja kegiatannya apa aja selain latihan gitu ya mungkin selesai latihan paling banyak ini ya nyuci paling gitu Mbak nyuci bareng gantian terus kadang juga main-main bola di belakang di track juga ada terus juga kebanyakan sih main HP sih Mbak game di HP sih main banyak eh Bob siapa yang paling iseng Bob diantara geng-geng tunggal putra temen-temen kamu yang paling iseng tuh siapa biang seroknya Bob tumpahkan saja ya ya itulah yang tadi udah disebutin ya itu kalau udah pokoknya kalau ada Sabda ada Christian ada Ramli udah udah jadi satu mbak itu nah kalau Bobby enggak enggak lah aku enggak bisa enggak bisa enggak bisa apa namanya enggak bisa komedian ya Mbak Oh Bobby orangnya serius gitu ya enggak lah kalem gitu Bob emang buat orangnya gimana sih banyak nih yang enggak tahu gitu kan Bobby sebagai penghuni baru kan di platnas baru setahunan ya Bob ya iya Mbak iya kayaknya tuh kayak serius banget gitu Bobby orangnya padahal enggak begitu ya Bob atau di luar luar doang kalem tapi di belakang enggak gitu ya Bob enggak lamba biasa aja cuman ya apa maksudnya enggak enggak anu apa enggak bisa banyak omong sih mungkin itu cuman kalau misalnya ketawa ya ketawa bareng sih berjalan banget berarti Bob itu modelan yang orang kayak dien gitu ya kalau misalnya ada sesuatu gitu suka cerita sama siapa bos misalnya masalah karir atau masalah pribadi gitu ceritanya sama temen atau sama keluarga atau apa siapa ya yang pasti sama keluarga sih Mbak cuman kalau sama temen kadang kalau misalnya pertandingan mungkin itu sih kalau misalnya sekamar mungkin baru cerita-cerita maksudnya gimana nanggap sesuatu kok mainnya gitu ya gimana sesuatu ya nanya-nanya gitu sih biasanya ya ke siapa aja sih disini kamar masih sabda sih waduh samarnya lagi ya lagi kan iya Mbak manganya aduh Bob apa namanya mengulang kembali dong masa-masa Bobby waktu awal jadi pemain bulu tangkip waktu itu kenapa sih Bobby tertarik sama bulu tangkip memutuskan jadi akhir aja ya dulu ini sih Mbak sering ikut Papa juga maksudnya Papa kan juga badminton tapi kan juga di lokal-lokal aja jadi maksudnya jadi sering ikut gitu maksudnya kayak apa namanya pengen melihat papa main cuman akhir-akhir pas sudah sering lihat gitu jadi kayak pengen main aja jadi dari situ langsung langsung terjun ke bulu tangkis sih udah fokus banget ke bulu tangkis dulu tuh siapa Bob yang suka Bobby tontonin permainannya waktu Bobby kecil gitu ya kayak kayak pengen deh jadi kayak dia gitu siapa Bob tiap kalau dulu sih paling Taufik Hidayat ya Mbak amat rindan paling gitu-gitu dulu sampai punya kasetnya juga sih jadinya sering nonton iya yang biasa yang kaset-kaset jualan di apa pertandingan-pertandingan itu Oh DVD maksudnya ya 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 di DVD ya bukan kaset Bob kalau kaset tuh ada jaman-jaman udah Bobby belum lahir ya salah berarti salah Mbak iya Bob Bob kemarin kita ngobrol-ngobrol di plasnas Bobby bilang idolanya Kento Momota ya Nah itu kenapa Bob kamu mengidolakan Kento Momota ya dia dia apa ya Mbak ya Bulu tangkis yang tunggal putra ya maksudnya yang paling konsisten sih Mbak menurut saya jadi cuman maksudnya dia juga permainannya juga enggak banyak error enggak banyak mati cuman meskipun apa meskipun kayak kecil gitu loh Mbak maksudnya pendek daripada yang lain cuman maksudnya berjuangnya juga keras gitu terus dia juga setiap pertandingan juga konsisten sih nggak nggak terlalu turun banget gitu loh Mbak cenderung stabil ya Bob iya Mbak tapi nih Bob ya kalau seandainya ini kan sering banget ya Momota ketemu sama senior kamu nih Antoni Ginting kalau mereka ketemu Bobby tapi tapi dukung siapa dong dukung idola yang pasti seniornya ayo ngaku jujur aja jujur nanti gua nggak bilang-bilang lagi ya yang pasti dukung lagi nginting sih Mbak sebenarnya juga agi nginti juga idola sih cuman maksudnya kalau misalnya di luar ya Kento Momota kalau di platnas mungkin agi nginting tapi kalau kalau misalnya berdua sih kayak gimana ya Mbak ya kayak cocok aja gitu Mbak kalau agi nginting lawan Kento jadi kayak yang satu defense yang satu nyerang gitu jadi ibaratnya kayak enak aja dilihat gitu terus nggak gampang mati juga sih dia berdua Iya Mbak seru juga oke sebentar ya Bob aku mau menyampaikan pesan-pesan dulu ini kepada Fajar Alfian tolong jangan video call terus ya sorry ya maaf ya teman-teman semua ya Bobby sorry nah terus Bob tadi kan Bob juga bilang ya sebenarnya mengidolakan ginting juga yang di Indonesia kan sebenarnya apa yang menurut Bobby paling istimewa dari ginting dan mungkin bisa dipelajari juga ya untuk Bobby sebagai pemain Tunggal Putra ya kalau ginting ini Mbak istimewanya mungkin dari serangannya ya Mbak sama kecepatannya juga mungkin di seluruh badminton apa di seluruh Tunggal Putra mungkin dia ya yang menurutnya menurut saya kakinya kayak Maksudnya konsisten cepet terus gitu Mbak jadi mungkin dari situ banyak apa banyak bisa ngambil poinnya di situ sih banyak serangannya juga Bob kalau Bobby kan sering nih lakihan sama anak-anak Tunggal Putra Platnas kalau menurut Bobby tadi ginting kan cepet ya fitnya tuh dia stabil gitu kan nah kalau semester tajem siapa buat menurut Bobby di anak-anak platnas kalau semester tajem siapa ya di platnas Mbak Iya di platnas aja nggak apa-apa nggak meski senior kita juga junior atau seangkatan Bobby gitu siapa ya ya paling agi inting Simba juga semestinya juga tajem tajem sih soalnya dia dibuat di bola belakang juga jumping terus sih jadinya tajem terus Bob kalau netting si ya sama sih Bapak gini sama Mas Vito paling Mas Vito juga bagus sih nettingnya Mbak seru ya kalau mereka netting-netting kita berdua Bob apa namanya apa ya mau nanya apa lagi nih ya sama Bobby ya bingung nih bingung nih Bob banyak buat sebenernya pertanyaan Bob tapi pertanyaannya terlarang semua gua bingung bingung nanyanya nggak jauh-jauh dari jodoh gue bingung kan bingung banget kan Bobby kembali jomblo yaudahlah nggak bisa gua tanya lebih lanjut parah mah Wap ya udah aku mau ini dulu nih flashback ke turnamen yang paling berkesan lah buat kamu kalau menurut kutip ya langsung aninata ya atau nggak WJP Iya Pak itu sih gimana sih rasanya memenangkan kejuaraan berbuk bedanya apa sama yang ini kan udah semua pemain itu pernah lho merasain contohnya kayak Pajar Alfian yang lagi mengganggu life kita dia kayaknya belum pernah deh juaraan berbuk belum pernah nih Pajar nih ya kan nah kalau Bobi gimana perasaannya ya pastinya seneng banget sih Mbak ya kalaunya juga biasanya juga bawa tim kayak maksudnya bergu gitu juga bawanya tim kan tim klub sendiri tapi ini bawa nama Indonesia sih jadinya lebih ke kayak bergairah sih Mbak ya lebih kayak banyak-banyak apa tantangannya sih kayak tegangnya juga ada jadi semua jadi pengennya ngasih yang terbaik sih buat Indonesia lebih tegang ya Bob ya pasti dong lebih ya ya Mbak pasti ya di Rusia kemarin kan bukan cuma momen indah ya buat Bobi tapi ada momennya juga Bob yang waktu final itu loh ya Mbak pasti kenang akhirnya rubber terus Bobi salah nah ceritain dong buat kemarin katanya di backstab di belakang lapangan kan Bobi tempat yang down banget ya waktu itu dan kayak bilang merasa berdosa kalau sandagi Indonesia kalah berarti ini salah saya gitu Bobi kemarin bilang gitu ya itu di belakang tuh kayak gimana sih gue maksudnya apakah eh ke down apa gitu ya down banget sih Mbak soalnya kan yang paling diunggulin kan sayangin Mbak maksudnya yang di tunggal putra maksudnya Ciusi juga bilang maksudnya bisa lah maksudnya kemarin juga momennya lagi bagus maksudnya habis ngalahin Thailand juga maksudnya ya bisa lah semoga dapat poin yang apa poin juga gitu ternyata kan hasilnya juga udah unggul malah dibalik jadinya nyesel banget sih Mbak cuman ya gimana lagi cuman pas itu juga susah sih juga Mbak gimana kayak rasanya kayak mau nangis tapi soalnya kalau kalah kan pasti gara-garanya sayang Mbak soalnya kan itu juga yang gantung ganda putri kan juga hampir apa hampir kelewat juga kan yang sama ya jadinya itu juga pengen nonton tapi aduh kayak gimana kalau kalah juga iya Bobi sempet katanya sempet terapi sampai kesiduran ya Bob ya iya itu sampai gimana kayak lemes gitu sih Mbak badannya jadi kayak pengennya juga udah udahlah kayak gitu ya pasrah tinggal lihat hasil yang temen-temennya aja juga bantu doa juga sih tapi itu kejadian yang nyesep cuma itu pelajaran yang berharga banget ya Bob ya apalagi buat Bobi pemain muda nggak nggak semua pemain dapat apa ya kesempatan kayak gitu gitu kan Iya Mbak dan akhirnya pas Indonesia juara Wah mbak Bobi tersenyum lagi di podium ya kan itu gimana lega ya Bob Iya mbak lega soalnya udah temen-temennya juga udah ngasih poin juga jadinya ya lega lah udah bisa juara juga soalnya kalau enggak juga udah stres Mbak Iya makanya kelihatan banget yang waktu itu kan Bobi kan terus apa yang disampaikan mungkin mungkin ke temen-temen gitu Wah gila nih lega nih untung Gada Putri menang jadi juara karena di AJC kan lumayan nyetep ya nggak jadi juga ya AJC ya iya Mbak yang paling ya mungkin bilang makasih sih Mbak pastinya juga mereka juga udah bilang juga bahasanya juga ya udahlah nggak papa nggak usah disisali Maksudnya kita udah udah juara kok udah udah di atas podium aja udah nggak papa saling bantu aja jadi berarti kan tahun ini Bobi udah ketahun senior ya Bob ya kelas dewasa ya Iya Mbak terus tiba-tiba dihanteng pandemi COVID-19 Bob padahal baru masuk dewasa nah tadi sebelum pandemi itu Bobi ditargetin apa sih Bo tahun ini ya mungkin kalau tahun ini ditargetin buat apa ini ya Mbak buat deketin yang maksudnya yang senior-senior saya maksudnya buat ngejar ranking juga sih tapi nggak nggak sampai targetnya nggak sampai juara dulu sih sebenarnya cuman kalau emang bisa juara ya gimana cuman mungkin targetnya pastinya ngejar ranking dulu sih Pak dari yang saya kan pengennya juga masih jauh daripada yang lain sih jadinya maksudnya pengennya ngejar ranking dulu sih oke Bob terus apalagi sih yang mesti ditingkatin dari Bobi kalau Bobi ngerasanya teknik atau nonton tekniknya nih yang paling mesti di asah banget ya kalau tekniknya sih juga sih Mbak sebenarnya juga masih kurang akurasi akurasinya masih banyak yang lewat maksudnya gitu cuman kalau non tekniknya juga harus dilatih juga sih maksudnya dari maksudnya kayak dengan hal-hal yang kayak jarang mati sendiri terus kayak jarang error gitu sih Mbak mungkin banyak di situnya sih tapi banyak di nonton tekniknya sih lebih di perbaiki lagi Bobi suka ini juga sharing-sharing gitu maksudnya minta saran sama senior-seniornya kan maksudnya tempat putra kita kan juga bagus-bagus ya di jajaran elite juga gitu dan biasanya Bobi apa yang ditanyain dan sama siapa sharingnya enggak nentu sih Mbak mungkin kalau pas lagi sparring sih biasanya kalau kita kan juga sering sparring jadinya ya mungkin kalau misalnya lawan Mas Vito ya kalau misalnya udah selesai main tanya kalau misalnya lawan ginting gitu misalnya selesai main kadang nanya tapi juga kebanyakan jarang karena sih soalnya kita kan juga bisa evaluasi sendiri terus juga kalau misalnya mau nanya juga pernah sih mbak Bob apalagi ya Bob ya kita ngobrol apa lagi nih Bob ngobrol apa Mbak ngomong-ngomong nih Bob tadi gue kan mau add aku kan mau nge-add IG kenapa itu profilnya hitam gitu sih Bob blank gitu hitam emang kenapa Bobi lagi ini lagi sakit hati atau bagaimana enggak ngawar kan ini udah dari kapan Mbak IG-nya kok kayak gitu ya udah lama kenapa Bob itu hitam gitu maksudnya tuh apa kenapa tidak dipamerkan ya kan wajahmu gitu loh yang menurut netizen tuh aduh Bobi cakep banget sih gitu hahaha ya enggak apa ini sih Mbak apa kayak ya nggak seneng nggak 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 suka aja sih kayak gimana sih Mbak kayak kurang suka kayak nunjukin aja mungkin kurang narsis kali oh kurang narsis belajar dong sama Fajar Alfian ini loh yang paling narsis hahaha kalau Fajar udah jago Mbak oh gitu jago apa nih jago apa dulu narsis maksudnya jago narsis jago banyak lah Mbak Bintonya juga jago kok emang wah Fajar iya bot tapi sekali lagi nih nanya nih jadi Bobi punya pacaran atau nggak sekarang nggak ada Mbak nggak ada kalau misalnya nanti iya udah BKW boleh pacaran nggak sama pelatihnya udah boleh emang pacaran nggak tahu sih nggak pernah ngomongin itu sih soalnya oh berarti anggap aja boleh lah ya iya ini udah pertanyaan yang ngawur-ngawur nih kayak gini nih Bob enggak ini kan apa banyak yang nanya ya kan Bobi tuh sukanya si pekerjaan kayak gimana gitu aja nanti siapa tau kan ada retizen gitu kan yang mau daftar nanti pada saat Bobi sudah jadi juara dunia jangan sekarang ya Bob ya daftar kayak apaan aja sih Mbak masa sampe di daftar gitu padahal masih banyak yang ganteng daripada aku tuh ya Mbak misalnya yang kayak siapa ya kayak groenya Somerville misalnya atau enggak ya kayak ayah Ohori kan beda-beda tipe gitu Bob ya kan kalau Bobi kayak gimana sih idolanya sukanya gitu kayak nih kayak Jojo ya Jojo dulu pernah bilang dia sukanya tuh kayak Kendall Jenner katanya yang beneran terus Jojo sukanya sama yang lebih tua jarak kalau Bobi gimana tipikalnya kayak groenya yang gula-gula gitu atau ayah yang asian-asian atau gimana ya pokoknya yang baik lah Mbak ya yang baik ya kalau yang cantik gitu-gitu wajar lah Mbak cuma maksudnya yang baik hati ya yang ngertiin orangnya gitu-gitu sih ya ya pokoknya yang bikin bisa bahagia aja sih Mbak emang emang Bobi sekarang bisa bahagia bahagia bersama teman-teman bersama Sabda ya hahaha hahaha aduh Bobi ya ampun kita udah lama ya Bob gak ngobrol-ngobrol Bob iya nih Mbak iya nih waktu di Rusia kita ngobrol-ngobrol gak Bob ya ngobrol di Rusia kan Mbak eh yang Mbak Mbak Wit bukanya di AJC ihih begitu Oh buku Gua di WJC Native nah represi di AJC oh nah اف yang di Cina oiya iya iya gua di Rusia Bob Kemas plus lu kan Yeah Mbak hahaha oke Bob Yang terakhir target-nya Bobi dong nih kira-kira seandainya semua pandemi musibah ini berakhir Bobi harapannya apa dan harapan juga kepada netizen nih mungkin Bobi pernah dibully atau enggak misalnya, misalnya pengen mengimbau netizen supaya lebih dukung lagi bulu tangis Indonesia atau gimana ya harapannya pasti yang tadi saya bilang sih mbak masih mau mengejar ranking aja dulu maksudnya fokus ke itu aja dulu sih maksudnya kayak kasih yang terbaik dulu main yang maksimal dulu itu sih, cuman kalau misalnya bisa juara ya bagus gitu sih mbak terus mungkin ya target-targetnya apa ya ya kalau bisa naik ke level-level yang agak di atas sih mbak kayak GP main-main disitu sih oke Bob iya Bob, next time kita ini ya Bob ya bikin video-video gitu untuk di Youtube PBSI ada yang minta room tour nih katanya room tour asrama mamarnya Bobi mau liat gitu terus koleksi-koleksi ya boleh mbak ya nanti dibersihin dulu nih sebelum kabarin aja mbak terlarang-terlarang tolong dipinggirkan dulu ya Bob yaudah Bobi sekian dulu terima kasih Bobi buat waktunya next time ya mbak makasih sama-sama ya mbak makasih mbak ya mbak bye oke makasih mbak bye-bye selamat menikmati selamat menikmati